Ini ada kabar dari Densus 88 dulu. Tim Densus 88 dilaporkan menangkap seorang terlunggu teroris di desa Mekarjaya. Jaman sekarang masih ada be-teroris nih. Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. Jaman pantauannya? Kita tengok. Di pantauan, Bang Jek. Inilah video amatir warga yang beredar di media sosial. Saat Tim Densus 88 menangkap terduga teroris di RT-01 Desa Mekarjaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi pada selasa 16 Agustus 2022. Tampak anggota bersenjata lengkap melakukan penggeledahan di rumah dan melakukan penjagaan. Informasi yang berhasil dihimpun proses penangkapan terduga teroris tersebut dimulai pada pukul 11.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Diketahui seorang terduga teroris tersebut berinisial MR, petugas Densus 88 juga dilaporkan mengamankan barang bukti dari rumah terduga teroris tersebut, seperti dua buah tas ransel, beberapa buah busur panah, KTP dan buku tentang agama dan tafsir. Dari kesaksian dadang ketua RT-01 Desa Mekarjaya, terduga teroris yang diamankan Tim Densus 88 kesehariannya bekerja sebagai penjual kerupuk dan sudah delapan tahun tinggal di rumah tersebut. Pengeledahan salah satu rumah warga yang berindikasi terorisme. Ini lebih jelasnya saya kurang tahu. Ada yang dibawa dari rumah? Yang dibawa ada beberapa itu kayak tas ransel, terus busur panah, selalu buku, buku gitu. Kalau anggota keluarganya dibawa? Nggak ada. Istri sama anak-anaknya ada di rumah. Ini kalau boleh tahu disebut terduga teroris itu jaringan apa? Itu saya kurang tahu. Itu saya tidak tahu. Polda lah yang tahu. Diketahui terduga MR telah dibawa ke Makobrimo Polda Jambi untuk pemeriksaan lebih lanjut. Belum diketahui jaringan terduga teroris dari penangkapan ini, terkait proses penangkapan ini pula, JAK TV berupaya menginformasikan ke Kabin Humas Polda Jambi, Kombes Pol Mulia Prianto. Namun hingga selasa sore belum mendapatkan balasan. Di Masan Jaya, JAK TV melaporkan.